BANJARMASIN Banjirmasin sebagai kota yang berada di hilir, yang di bawah permukaan laut sekitar 18 cm, tentunya harus lebih fokus mengalirkan banyu bila memasuki ke wilayah permukiman atau kawasan lainnya di kota seribu sungai ini. Sehingga pemerintah kota Banjirmasin pun diminta untuk melakukan pembendahan infrastruktur untuk mengalirkan banyu tersebut ke sungai. Berikut untuk habar yang selengkapnya. Banjirmasin sebagai kota yang berada di hilir, yang di bawah permukiman laut sekitar 18 cm, tentunya harus lebih fokus mengalirkan banyu bila memasuki ke wilayah permukiman atau kawasan lainnya di kota seribu sungai ini. Sehingga pemerintah kota Banjirmasin diminta untuk melakukan pembendahan infrastruktur untuk mengalirkan banyu tersebut ke sungai. Sejak terjadinya banjir, pada awal tahun 2021 lalu, telah disampaikan pada pemerintah kota agar serius membangun atau memenai infrastruktur yang bisa menanggulangi problema banjir, banyu pasang, maupun bekas curahan baju hujan. Demikian diperhatikan Ketua Komisi 3 DPRD Banjirmasin, Muhammad Isna ini, WTKU NIPRIMA TV, Jelang Tengah Hari Rabu 10 November 2021. Malah kita menyampaikan bagaimana bisa mencontoh kota Jakarta yang ada sistem pempanisasi, sistem buka pintu air, sehingga air itu tidak langsung masuk ke tempat-tempat pemukiman atau wilayah-wilayah yang notabene itu menjadi tergenang ataupun banjir. Apalagi situasi sekarang, ini kan musim yang saya katakan hampir seluruh wilayah itu mengalami penggenangan air, banjir, dan tentunya banjir masin harus sudah siap, baik secara anggaran, secara kegiatan, sehingga penanganan ini betul-betul terlaksana secara baik. Politisi Partai Gerindra ini pun menegaskan, pemerintah kota harus benar-benar fokus mengatasi permasahan banjir ini, jangan sampai kejadian banjir di awal tahun lalu kembali terulang. Jembatan yang dinai telah menghalangi lajunya arus banyu, dan hanya sebagian telah dibongkar, pembangunannya kembali harus sesuai dengan aturan. Bahwa untuk jembatan itu ada standarnya itu ternyata hanya panas-panas tahi ayam, artinya tidak terlaksana oleh pemerintah kota, itu betul-betul dilaksanakan, agar misalnya bagaimana jembatan yang ada di Sungai Petran, Petran, di Ayani, itu ditata secara baik sehingga aliran itu bisa mengalir air yang masuk ke situ bisa keluar secara baik. Itu mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Muhammad Isna ini menyatakan, akan menyampaikan permasahan ini ke badan anggaran mengenai pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah kota, apakah sudah memiliki grand design yang lebih komprehensif dan lebih besar energi yang dapat menunggulangi serta menangani permasalahan banjir.